Pondok Pesantren Siraju Saadah, Kota Depok, Sabtu, 14 September 2024 menggelar acara pelantikan FPP, Forum Pondok Pesantren Kota Depok. Di acara tersebut hadir lebih dari 100 pimpinan Pondok Pesantren C Kota Depok. Sebelum acara dimulai, para tamu undangan disuguhkan lantunan syolawat dari grup Hadroh dari Pondok Pesantren Siraju Saadah. Tema yang diangkat di acara pelantikan tersebut, berkhidmat untuk kemandirian dan membangun sinergitas antara Pondok Pesantren. Pelantikan FPP Kota Depok dihadiri para pejabat pemerintah diantaranya dari Kementerian Agama, Dandim dan Perwakilan dari Kapolres Depok. Hadir juga Ketua Umum MUI Kota Depok, Ketua PCNU dan Perwakilan dari DMI Kota Depok. Sebelum prosesi pelantikan FPP Kota Depok, terlebih dahulu dibacakan surat keputusan FPP Jawa Barat beserta lampirannya yang terdiri dari daftar kepengurusan FPP Kota Depok untuk periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Ketua Pondok Pesantren ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai manfaat-manfaat. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 9 September tahun 2024, Ketua Pondok Pondok Pesantren FPP Provinsi Jawa Barat, Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua FPP Jawa Barat, Dr. Kiai Haji Haredi Komarudin, MAG, dan diteruskan dengan penandatanganan surat keputusan FPP Kota Depok bersama Ketua FPP terpilih Kiai Haji Abdurrahman, MAG. Wabi Muhammadin Nabi Ya Allah Rasulullah Kami sebagai pemurus forum warna pesantren FPP Kota Depok dengan penuh kesadaran menyatakan Pertama, akan menjunjung tinggi martabat dan nama baik agama dan forum warna pesantren FPP Kota Depok Dua, akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus forum warna pesantren FPP Kota Depok dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab Ketua FPP terpilih Kiai Haji Abdurrahman, MAG dalam sambutannya menekankan dua kata yang berada dalam tema pelantikan adalah mandiri dan sinergi saling sharing dan saling membangun diantara semua pondok pesantren yang ada di Kota Depok bantu-membantu berkolaborasi untuk membangun pesantren agar sama-sama saling menguntungkan Kiai Abdurrahman dalam sambutannya juga menekankan pentingnya akhlak di atas segalanya karena setinggi ilmu yang dimiliki namun tidak memiliki akhlak semua itu tidak ada artinya untuk itu, pondok pesantren perlu memiliki tiga hal yaitu akhlak, disiplin, dan mandiri Ketua Forum Modo Pesantren Provinsi Jawa Barat melukarong Bapak Dr. K. Haji M. Eki Komarikim M. Haji Alhamdulillah jauh-jauh dari kandung sampai sini untuk kita semuanya yang semuliakan dan semuanya Ketua M. Haji Selama Indonesia Kota Depok Dalam acara pelantikan tersebut juga ada pembekalan yang disampaikan Ketua FPP Jawa Barat Dr. Kiai Haji Haredi Komarudin MAG dan prapejabat terkait Sampai hari ini Alhamdulillah kita bisa berjalan ikut kaudung-kaudung pesantren Kalau di NKU ada FMI kemudian di Mahaladi ada pesantren luhur di basis juga ada bagian pembinaan pesantren di FPP ini semua ada penghariannya ada basisnya ada Kemudian dari perusahaan yang lain yang punya binaan perusahaan yang bergabung di FPP Karena memang yang hadir di sini adalah para sekolah para Kiai sehingga kami pun membawakannya tidak dengan suara yang semangat dan ngatang karena bagaimanapun tentunya intonasi dan apa namanya contingan disesuaikan dengan suasana Jadi saya di sini kurang lebih kurang lebih ya sekitar 3 minggu ya kami dilantik tanggal 26 Agustus 2004 Jadi nama laka saya yaitu setiap ada pertemuan abang jadi membuahkan selalu ketentiran Jadi nama laka saya adalah PESTA ASIKOLANG CHAA SHMA Laka saya adalah Haji Mugobisaris Polisi Kapolsek Cihirin Di akhir acara ditutup dengan doa yang disampaikan oleh Ketua Umum MUI Kota Depok Dr. Kiai Haji Ahmad Dimiyati Badruzaman MA Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Ya Rasulullah